Layanan kantor BPJS Kabupaten Sumener terpaksa dilakukan secara online setelah pimpinan kantor BPJS dinyatakan positif terpapar COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, Satgas COVID-19 melakukan penyemprotan di kantor BPJS dan sejumlah rumah warga yang terpapar COVID-19. Sementara 17 warga Kabupaten Sumener yang dinyatakan positif terpapar COVID-19 saat ini sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Daerah Muhammad Anwar Sumener untuk mendapatkan penguasaan intensif dari tim dokter. Tim Ikutan, CNN Indonesia